Bersama kami menu bola Lampung dalam rangkaian Liga Funding Session pertama di Stadion Weidadi, di Stadion Mini Weidadi, di mana akan kita kasihkan team keempat antara Sumurwaru FC beradama dengan Weidadi. Di mana tadi di game pertama, sudah kita sahasin bersama, Shinse FC berhasil ditaklukkan oleh kawan-kawan dari Bratako dengan score 1-0. Kita langsung saja ke lapangan. Serangan pertama, kawan-kawan dari Weidadi sepertinya langsung saja memberikan pen kanan. Ya, Sapol tadi salah mengontrol bola. Temparan ke dalam kali ini, Sumurwaru FC masih ditaksikan. Pemain-pemain dari Sumurwaru FC. Yang mengetahankan formasi awal ya. Brody kali ini, pemain yang bermain di game tempat ini. Pemain muda yang dipercayakan kembali sebagai wing-in-back kiri. 0-0 dulu lah, selain pada ke dalam. Sapol yang dituju. Langsung saja menekan ya, karena ini adalah pertanggungan yang kedua bagi Weidadi. Dari 6 game yang direncana pada Xbox One. Agus Ewok kali ini. Ya, Agus Ewok. Yang punya rapot penampilan yang sangat baik ya di game-game sebelumnya. Dari Sumurwaru FC. X-School tadi. Nomor bumbung 6 dari Weidadi FC. Ada Reddy, Meddy sepertinya. Ya, satu peluang yang diperoleh di depan kotak penalti dari kawan-kawan Sumurwaru FC. Ada Dodi juga di sana bersiap-siap. Strategi ampe yang akan diterapkan untuk mengekskusi tengahkan bola mati ini. Di awal-awal menit di game keempat ini. Langsung saja bisa diantisipasi dengan baik dari pemain belakang dari Sumurwaru FC. Ya, serangan balik tadi masih bisa dikondisikan dengan baik tadi. Nomor bumbung 14, April Ramos. Yang masih dipercaya sebagai pertahanan belakang dari Weidadi FC. Lemparan ke dalam kali ini. Operasi dari langkah kaki seorang Agus Ewok ini memang sudah tidak kita sanksikan lagi ya. Para pemirsa, dia betul-betul menjadi ikon di tim dari Sumurwaru FC ini. Kembali tadi. Ramos tadi yang mundur ke belakang. Galang seperti ini, Gilang. Serangan kali ini berada di sektor kanan. Langsung masuk. Ya, nomor ke-6 maksudnya tadi. Medi terlalu kencang menerima bola dari tengah tadi ya. Menit-menit awal di game keempat ini langsung saja. Kawan-kawan dari Weidadi Menangkan. Tenangan gawang saja kali ini. Sektor kiri kita saksikan. Masih. Sumurwaru FC. Oh, satu gerakan yang memang harus dilakukan sepertinya untuk menghendingkan langkah kaki dari salah satu pemain di sektor kiri daerah. Penyerangan dari Sumurwaru FC. Aku sewa. Kita saksikan. Teman mencoba melakukan umpan dari situasi bola mati kali ini. Nomor punggung 10 sebagai kapten ke-11an ya. Mainnya sangat mobile sekali ya. Dengan visi-visinya yang luar biasa ya. Umpannya selalu visioner. Kita saksikan. Sehingga selalu membuahkan peluang bagi kapten yang di depan. Aku sewa. Langsung. Ya. Dengan mudah sekali senioritas seorang Yanto Betok teruji kembali ya. Beberapa kali penampilan dari Yanto Betok ini memang luar biasa ya kawan-kawan semuanya. Para pemiksa. Dimana mampu memblok arah-arah bola. Walaupun cukup senior. Namun mampu mengiming permainan dari kawan-kawan yang muda. Kali ini nomor punggung 11 tadi maksudnya. Salah tadi ya. Kembali masih tertekan. Kita saksikan tadi Fikri. Fikri yang diduetkan dengan Agus. Sangat maksimal sekali ya dan bisa berjalan dengan baik ya. Skenario serangannya. Fikri kita saksikan. Punggung 11. Yubi tadi. Oh. Pelanggaran tadi terhadap Dodi sepertinya. Ya cukup sabar ya. Namun bagaimanapun kecepatan dalam hal ini. Harus cepat dilakukan. Karena memang durasi waktu. Atau pencapaian nilai yang mereka harus maksimal ya. Kembali masih kosong-kosong. Nomor punggung 13 tadi dari WEDA di FC. Agus Betis disana. Ya ada nomor punggung 11. Yubi terbuang tadi bola. Lemparan ke dalam kali ini. Sekali lagi ini adalah flag pertama ya. Yang dilaksan. Dicelenggarakan di event kesempatan tahun ini ya. Dan mudah-mudahan nanti Mas Mopo dan kawan-kawan bisa menyelenggarakan di session kedua. Ya dibagi dalam dua kali pertemuan ya. Salah satu usaha dari seorang Mas Mopo ya. Untuk meramaikan persepak bolaan di Bandar Lampung ya. Menggunakan sarana stadion mini yang dimiliki oleh Menda Kota Bandar Lampung ya. Sebagai salah satu sarana. Dan mungkin nanti kedepannya bisa diperbaiki lebih baik lagi ya. Karena kita juga bisa melihat kondisi lapangan yang agak sedik teras ya disini ya. Dan sudah ada perbaikan sedikit demi sedikit tadi dilakukan oleh Mas Mopo dan kawan-kawan. Kita kembali ke lapangan. Masih kita saksikan pertandingan di game keempat. Antara WDFC berhadapan dengan Sumur Waro FC. Lagi-lagi silu berganti kawan-kawan kedua tim ini. Dan nomor pun 11 terwej tadi. Alpi. Alpi dari masuknya. Walpas tadi yang pendek tadi Bowo. Bowo masih terus beroperasi di sector tengah ya. Dodi kali ini. Cepat Dodi. WDFC masih mendekaan. Firman tadi. Gagal kita saksikan. Fikri cepat sekali. Agus Ewok. Kontrol lepas dari seorang Agus Ewok. Tiga pemain tengah. Dari second line Sumur Waro ini. Sangat efektif sekali bekerja ya. Juga dari WDFC kita saksikan ada Mas Bowo di sana yang memang sebagai jenderal lapangan tengah. Langsung kali ini akan bola ke depan. Salah tadi. Nomor pun 6 terimai di. Kembali Agus Ewok. Frekuensi penguasaan bola yang sangat banyak ya. Kita saksikan sering sekali. Agus Ewok ini menerima bola. Ada nomor 20. Terima kasih. Yudi. Yudi Leon. Sumur Waro gagal. Mas dekat tenaga sudut sepertinya. Begitu sabar ya para pemain dari Sumur Waro ini ya dalam menggalang serangan ya. Walaupun sekali lagi permainan cepat dari tim WDADY ini juga sangat-sangat menyulitkan ya. Untuk bisa diimbangi. Namun sekali lagi ini adalah salah satu karakter. Setiap tim memiliki karakter penyerangan ya. Yang kita saksikan dari awal lag pertama sampai dengan lag kedua ini. Masih is saja dengan karakter masing-masing dari keempat timnya. Kembali ke 8 kali ini. Masih langsung bola ke depan. Dodi tadi kembali kepada Agus Ewok. Mudah sekali Agus Ewok kita saksikan. Tidak lama-lama untuk menguasai bola ya. Tuang dari bola. Nomor punggung 14. Apri Ramos. Apri Ramos. Dodi. Juga ada Agus Betis. Tiga serangkai. Grendel dari WDADY ini sangat efektif sekali ya. Dan kadang-kadang juga melakukan overlap. Apalagi Dodi nomor punggung 12 ini ya. Yang memiliki karakter juga sebagai wing. Sangat mudah sekali. Beroperasi. Menyisir di sektor pinggir lapangan. Kembali ke tersesuaian. Kali ini WDADY masih angkat bola. Sapro mencoba ada di tengah. Kontrol senak. Langsung Sapro kali ini. Terlambat tadi. Kali ini masih. Bowo tadi mencoba. Nomor punggung 17 ini. Yang biasanya beroperasi di pertahanan belakang kali ini. Dipercayakan oleh tim manajer dari WDADY FC untuk bergerak di sektor tengah ya. Yang Bowo tadi. Iya. Kapten ke-149 tadi. Dari WDADY FC. Mas Noko. Lepas. Ada Fikri. Datang membantu. Latif tadi. Berpunggung 8 dari WDADY. Fuad. Sayang sekali Fuad tadi lepas bolanya. Agus Ewok lagi-lagi. Seorang Agus Ewok ini salah satu pemain cerdas ya. Oh. Hampir saja tadi. Satu usaha dalam keadaan terjepit tadi. Nomor punggung 9 Obed ini ya. Salah satu pemain yang perlu ditakuti ya. Dari Trisula yang dimiliki oleh kawan-kawan dari Sumeruwaru FC. Dimana beberapa kali dari game pertama tadi juga mengancam pertahanan belakang setiap lawannya ya. Kembali masih 0-0 penurukan sementara para pemiksa di game ke-4. Di play ke-2. Session pertama di fun game WDADY FC. Agus Ewok masih. Masih Agus. Crossing Agus. Wow. Hensball tadi sayang sekali. Terburu-buru tadi. Mencoba mengkondisikan kaki kirinya tadi ya. Obed sepertinya. Gekre juga bisa melihat ya. Di setiap tim yang bermain. Di tim. Memiliki pemain-pemain yang memang berkarakter bintang ya. Seperti di Shinse juga ada Irwan di sana yang luar biasa tadi. Pemain cerdas ya. Yang beberapa kali memiliki penempatan bola yang sangat maksimal dan akurasi yang juga tepat ya. Namun sekali lagi belum tercepat goal dari kaki Irwan tadi. Ini menjadi tetap tentu bagi saya. Kembali kali ini yang top-top. Mampu memimpin rekan-rekannya secara maksimal ya. Memiliki visi, memiliki karakter untuk menjadi general sebuah tim senoritas yang dia miliki. Kembali kita saksikan kali ini. Tekanan kembali. Ada nomor 011 dari WDAD tadi. Alpi Kits. Dari sektor kanak masing. WDAD di ati crossing. Ya. Oh. Beruntung sekali tadi. Barisan pertahanan belakang dari Sumerwaru masih bisa mengantisipasi bola crossing tadi ya. Yang sudah ditunggu tadi. Di depan oleh pemain nomor 013 dari WDAD. Ki Firman Utina. Dodi kali ini. Angkat bola Dodi langsung. Lepas bola dari kontrol pemain belakang. Yop. Oh. Sayang sekali. Ya. Ini sudah saya lihat memang di stadion mini WDAD di Soekarami ini ya. Sudah ada sedikit perubahan ya. Sekali lagi ini bentuk salah satu kepergulian kita atau Mas Noko dalam hal ini. Kawan-kawan WDAD di FC untuk menampilkan atau memberikan fasilitas yang baik ya. Karena bagaimanapun sebagai petilenggara semaksimal mungkin untuk menyediakan fasilitas yang baik ya. Juga wasit dipercayakan kepada seorang wasit yang sangat luar biasa Mas Garmaji. Dan juga dibantu tim garis Mas Wawan dan juga ada di sana Rehan. Kita kembali ke lapan kali ini. Nomor punggung 21. Makmun tadi. Dari Sumur Waru FC, Sumur Waru FC, salah satu tim tua ya. Yang berdiri sekitar tahun 80-an ya. Di era itu mereka memiliki lapangan yang cukup baik ya di era itu. Dan ini dari satu generasi yang kesekian. Ya masih kosong-kosong kedudukan sementara para pemisah dan masih bersama kami menu bola Lampung. Jangan biarkan menuat tanpa cerita. Mari ya badatkan seluruh momen kegiatan sebab bola bersama kami. Angkat bola tadi pemain belakang dari Sumur Waru FC. Lagi-lagi dikuasai kawan-kawan. Ball position sudah beralih ke kawan-kawan dari WDAD di sepertinya ya. Agus Ewok kali ini. Ada Yuli di sana. Diganggut tadi oleh Bowo kali ini. Bowo berhasil. Nomor punggung 10 WDAD di FC ada. Masih dikasihkan. Terputus kembali satu tekanan. Serangan dari WDAD di FC. Yang tok-tok. Dodi kembali. Dodi Bowo. Dodi Bowo. Sebuah kerjasama sekitiga yang sangat-sangat baik ya. Oh. Pelanggaran kali ini. Nah ini dia satu peluang yang bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan dari WDAD. Dodi. Untuk bisa mengawali keunggulan atau mengawali sebuah goal. Karena disampai dengan saat ini belum satu pun goal tercipta. Ya. Ada Dodi di sana. Ada nomor punggung 10 juga. Greg. Ya. Dari WDAD di FC. Oh. Dodi rupanya akan mengambil dan mengeksekusi tendangan bola mati ini. Tendangan bebas. Dodi. Masih langsung Dodi. Menembus tembok atau pertahanan belakang. Namun masih saja belum tepat sasaran tadi. Dan hanya menghasilkan tendangan sudut ya. Masuknya Dodi di tim ini. Memang menambah daya doberat ya. Dari sektor depan atau sektor tengah ya. Terlalu makanya bagaimana Dodi ada seorang pemain belakang. Namun namun kemampuannya untuk melakukan overlapping. Ini sangat bermanfaat ya. Sangat menguntungkan bagi timnya. Kita kisah jika ini. Greg Starding untuk punggung 10. Gagal. Masih kosong-kosong kerudukan sementara. Para pemirsa semua. Di game yang keempat. Di mana sudah game. Tiga game yang sudah kita jalani tadi. Dari empat tim. Yang bermain di event kesempatan sore hari ini. Gilang di sana. Nomor punggung lima. Ketengah Bowo. Duel dengan Agus Ewok tadi. Intercept dengan baik tadi. Iya. Ada nomor punggung 11. Ada Alpi. Tonton-tonton ini pemain depan atau pemain tengah dari W. Daddy ini ya. Pemain-pemain muda ya. Hanya sekali lagi diperkuat oleh seorang senior yang top-top yang berdiri di bawah Mr. Gawang ini. Sangat membuat para rekan-rekan yang percaya diri ya. Bagaimanapun pengalamannya sangat dibutuhkan dalam hal ini sebagai penjaga Gawang. Masih kosong-kosong kedudukan sementara. Di game yang keempat ini. Temparan ke dalam masih. Ada Latif di sana punggung 8. Pertekan pesasikan kali ini. Dan para pemain Gregs langsung. Ya. Oh. Belum juga tepat sasaran. Menjaga Gawang dari Sumur Waru. Membol. Nomor punggung 13. Kembali memetik. Atau mengambil bola tadi. Bowo. Lagi-lagi. Sangat sentral perang dari seorang Bowo ini ya. Mampu beroperasi dia sebagai penjelajah di semua lini. Semua sektor ya. Karena itu adalah salah satu. Dari fungsi gelandang. Kali ini nomor punggung 17. Langsung. Alpi tadi hampir-hampir saja lagi-lagi. Usaha yang kesekian kalinya. Untuk bisa membuat pembeda. Atau mengawali goal. Sampai saat ini belum tercipta. Tekanan-tekanan masih terus. Kita saksikan para pemiksa. Berada di pertahanan belakang dari Sumur Waru FC. Dan sedikit agak lambat permainan dari Sumur Waru FC ya. Karena tadi kita saksikan tekanan-tekanan yang begitu kencang ya. Sedikit membuat mereka tidak fokus. Namun ini menjadi tugas seorang gelandang ya. Terutama Agus Ewok. Tidak ada di sana Fikri. Untuk bisa mengembalikan ritme permainan kembali ya. Ya kali ini dari Sumur Waru FC masih bisa dihalau tadi oleh Agus Betis tadi ya. Punggung 13. Dan penonton semakin banyak memadati Stadion Mini WEDA di Soekarami Bandar Lampung. Fikri lagi-lagi kembali dikuasai penuh oleh para pemain dari WEDA di FC Bola. Nah dan nomor 6. Kita saksikan tadi Eko. Tempanan ke dalam kali ini. Ya masih kita saksikan WEDA di. WEDA di lagi-lagi. Begitu cepat ya. Karena memang merasa diberikan pelanggaran tadi. Langsung saja mengambil bola. Walaupun belum ada fluid tadi dari Wasid Dharmaji. Ya sekali lagi untuk tetap berhati-hati kawan-kawan ya. Rivalitas hanya sebatas di lapangan ya. Di luar kita tetap adalah teman. Ya dan sering bertemu nanti di event-event. Dan kadang-kadang juga menjadi satu tim ya. Kita. Mari sama-sama kita jaga untuk tetap menjaga keselamatan. Adalah hal yang utama. Greg sekali nomor Punggung 10. Mencoba melalui tendangan bola mati. Langsung. Ya. Sampai sudah bola tadi. Kepada rekannya yang ada di depan. Latif tadi namun sayang. Belum tepat mengarah ke gawang. Gawang dari embol. Embol ya. Penjaga gawang yang masih bisa dipercaya. Sampai dengan saat ini. Untuk mengawal gawangnya. Dan. Usai sudah pertandingan. Di game yang keempat ini. Para pemisah.